ini dia roti kentang coklat super lembut guys recommended untuk dicoba assalamualaikum guys aku bikin roti kentang coklat nah roti ini tanpa diuleni hanya diaduk-aduk saja pakai tangan tapi teksturnya lembut lembutnya itu bisa bertahan tiga hari guys di suhu ruang nah bagaimana cara membuatnya bagaimana cara membuatnya roti selembut ini hanya diaduk-aduk saja tanpa diuleni yuk langsung aja simak videonya sampai selesai ya guys jangan di skip tonton sampai selesai 300 gram tepung protein tinggi boleh pakai merek cakra kembar komaci atau apapun yang penting tepung protein tinggi kalau saya pakai cakra kembar nah atau setara dengan 30 sendok makan seperti ini 1 saset susu bubuk boleh pakai merek apa aja ini seberat 27 gram 4 sendok makan seperti ini gula pasir 2 3 4 gula pasirnya setara dengan 60 gram ya nah untuk tingkat manisnya bisa disesuaikan dengan selera kalau mau di kalau tidak terlalu suka manis bisa dikurangi ragi instan 1 setengah sendok teh seperti ini ragi yang saya pakai mereknya ini ibis blue bahan untuk pelembut roti saya pakainya 1 sendok teh saja kalau nggak punya ibis blue seperti ini bisa diganti SP ya dan 1 sendok teh beker bonus A ini fungsinya untuk meningkatkan kualitas roti kalau tidak punya diskip saja beker bonus A 1 sendok teh bahan keringnya sudah masuk untuk semua ini diaduk dicampur sampai rata tambahkan satu butir telur ini saya pakai telurnya ukuran kecil karena punyanya yang ukuran kecil dan ini kentang rebus yang sudah saya haluskan setelah halus saya saring pakai saringan ya supaya lebih halus lagi seperti menyaring makanan bubur bayi seperti itu loh seperti itu jadi pasti tidak ada yang menggumpal dia sudah benar-benar halus ini 150 gram masukkan ini dicampur sampai tercampur rata ini saya siapkan air 125 mili airnya air suhu ruang jadi bukan air dingin bukan 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 air es bukan juga air hangat ya nah ini nanti dicek masukkan secara bertahap kalau kurang bisa ditambah kalau lebih dikurangi jadi jangan dimasukkan semua ya untuk resep lengkapnya nanti bisa cek di kolom deskripsi jadi saya infokan berapa air yang terpakai lanjut saya uleni pakai tangan saja supaya lebih bisa merasakan kecukupan airnya ya jangan sampai kelembekan dan jangan juga kurang airnya oke ini airnya saya tambah lagi sedikit ini untuk ukuran airnya untuk kelembekannya sudah cukup ya seperti ini airnya masih sisa 25 mili jadi air yang terpakai hanya 100 mili karena ada campuran kentang kentang kan sudah basah ya mengandung air jadi penggunaan airnya cuma sedikit oke ini sudah tercampur rata saya mau tambahkan margarin margarinnya 2 sendok makan atau setara dengan 40 gram 2 sendok makan penuh setengah sendok teh garam aduk lagi sampai tercampur adonan ini tidak perlu diuleni sampai kalis jadi cukup di tercampur rata saja seperti ini ya ini saya ulen saya aduk pakai tangan saja kurang lebih 5 menit sudah cukup nah ini mau di proofing oke ini tangan saya olesi dengan minyak goreng adonannya juga spatula nya dan pinggiran baskom ini diolesi dengan minyak goreng supaya tidak lengket ya bersihkan bagian pinggiran baskom pakai spatula yang sudah diolesi dengan minyak goreng oke siap di proofing jadi tanpa diuleni nah kita tunggu 45 menit ke depan sampai adonan mengembang 2 kali lipat wow sudah mengembang cantik guys ini dikempeskan lagi jangan lupa tangan diolesi dulu dengan minyak supaya tidak lengket saya taburi terigu dulu ini udah saya pindahkan di alas kerja ya mau dikempeskan dulu dibuang udaranya adonannya mau saya bagi menjadi 12 ya jadi satu bagian itu kurang lebih 57.5 gram sudah dibagi 12 ini adonannya memang lembek ya nah ini mau di rounding dulu dibulatkan seperti ini seperti ini nah sampai dia bulat kemudian disusun sudah dibulatkan semua ditutup dulu dengan plastik supaya tidak kering terkena angin diistirahatkan dulu 15 menit supaya rilek dan gampang dibentuknya setelah diisi seperti ini dirapatkan sudah rapat kemudian ditekan kemudian dikepang seperti ini kemudian dikepang seperti ini nah rapatkan kemudian dipelintir dan bagian bawahnya ditekuk seperti ini nah ini bagian atasnya letakkan di dalam paper cup yang sudah ada laminatingnya jadi dia tidak lengket oke guys sudah seperti ini nah ini di proofing sampai mengembang dua kali lipat ya kurang lebih 45 menit baru bisa dipanggang oke sudah 30 menit di proofing dia sudah mulai mengembang ya saya mau olesi dulu dengan 1 butir kuning telur yang sudah ditambah 2 sendok makan air putih kalau tidak mau pakai air putih bisa pakai susu diolesi seperti ini pelan-pelan mengolesnya pakai kuas yang halus supaya tidak rusak teksturnya setelah selesai dioles jangan langsung dipanggang sebaiknya didiamkan dulu selama 10 menit baru dipanggang rotinya dipanggang dengan suhu 160 derajat celcius menggunakan api atas bawah untuk durasi panggangnya nanti saya infokan ya dipanggang sampai matang biasanya antara kurang lebih 15 menit oke kita tunggu sampai matang sebelumnya oven sudah saya panaskan dulu ya 10 menit sebelum rotinya dimasukkan ke dalam oven oven sudah dipanaskan dan kita tunggu saja sampai matang oke guys ini baru keluar dari oven 12 menit dipanggang selagi panas seperti ini langsung olesi bagian atasnya dengan mentega atau margarin supaya lembut moist tidak kering ya nah seperti ini sudah diselesai dioles langsung glowing atasnya ya kloter kedua juga sudah matang sudah matang semua guys satu resep jadi 12 roti ya ini masih panas banget kita tunggu sampai suhunya dingin baru kita coba ya yang bagian bawah ini sudah dingin guys tuh langsung aja yuk kita cicipi kita lihat teksturnya seperti apa dan rasanya bagaimana kita keluarkan dari cupnya guys nah ini dia seperti ini ya guys tingkat kematangan bawahnya sedang nah teksturnya itu lembut sekali guys tuh langsung aja kita buka ya bagian dalamnya wow coklatnya banyak ya hmm tuh seperti ini guys bagian dalamnya ini lembut sekali guys langsung aja ya aku mau cobain bismillah lembut banget guys terus eh teksturnya itu pokoknya enak banget recommended untuk dicoba guys bisa juga bisa juga dijadikan ide jualan ya super lembut bikin sendiri di rumah hasilnya sudah seperti roti bakery yang mahal-mahal itu ya pokoknya recommended untuk dicoba guys terima kasih sudah menonton video saya sampai jumpa di video selanjutnya tonton terus video video ku dan dukung terus channel ini agar bisa berkembang dengan baik dan bermanfaat untuk orang banyak assalamualaikum abone ol abone ol